Silahkan subscribe dan like terlebih dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan hijau semua, harganya relatif terjangkau. Semuanya tergantung persona dan daya tarik masing-masing dari pecinta tanaman hias. Tanaman janda bolong bisa untuk tanaman hias indoor dan outdoor. Bahkan, karena punya akar panjat pada seluruhnya, janda bolong ini bisa dirambatkan ke tiang, tampilannya pun semakin indah dan menarik. Dari sisi perawatan, Monstera Adensoni tidaklah sulit. Hampir sama dengan perlakuan untuk tanaman hias lainnya. Asalkan bisa mengikuti cara hidupnya di tempat asal, tanaman hias janda bolong akan tumbuh subur di tangan Anda. Nah, baik kamu yang sudah menanam janda bolong, atau yang baru rencana nanam, ikuti tips atau cara merawat janda bolong tanaman hias, yang akan kita ulas berikut ini. Apa saja yang perlu mendapat perhatian untuk tanaman hias berlubang-lubang ini? Inilah 5 cara merawat janda bolong tanaman hias, atau Monstera Adensoni. 1. Awali dengan media tanam yang bagus. Media tanam akan menentukan subur tidaknya tanaman janda bolong. Jika dari awal kurang tepat, perawatan lainnya akan sia-sia. Buatlah media tanam yang subur, mampu mengikat air, poros, dan di reinasenya lancar. Tidak ada resep tunggal untuk membuat media tanam janda bolong. Yang penting Anda pilih bahan-bahan seperti kriteria tadi, yaitu subur, poros, mengikat air, dan reinasenya bagus. Selain itu, murah dan mudah didapatkan. Sebagai contoh, Anda bisa siapkan bahan tanah kebun, sekampadi, dan kompos. Campur hingga merata. Boleh juga Anda memadukan tanah, pakis, lumut, arang sekam, dan pupuk kandang. 2. Letakkan pada tempat teduh. Seperti cara tumbuhnya di alam, janda bolong tumbuh di bawah pohon-pohon besar yang teduh. Tidak ada sinar matahari yang menerpa sepanjang hari. Nah, tirulah kesesuaiannya agar janda bolong tumbuh cepat dan subur. Letakkan pada lokasi yang terduh atau sinar tidak langsung. Atau, letakkan pada area yang terkena sinar matahari pagi saja selama 2-3 jam. 3. Siram ketika media tanam hampir kering. Tanaman hias janda bolong tidak perlu terlalu sering disiram. Jika tanah sangat lembab atau basah, janda bolong tidak mau tumbuh subur. Oleh karena itu, Anda bisa siram seminggu sekali. Atau, lebih baik cek dulu media tumbuh, apakah lembab atau hampir kering, sebelum menyiramnya. Untuk caranya cukup mudah, masukkan jari tangan ke dalam media tumbuh, kira-kira 3-5 cm, dan perhatikan kelembabannya. Jika terasa agak kering, silakan disiram. 4. Aplikasi pupuk secara berkala. Biar tumbuh subur, daun-daunnya banyak, berikan pupuk untuk tanaman hias janda bolong. Perlu diperhatikan, hingga 1 bulan pertama setelah tanam, janda bolong tidak usah dipupuk. Sebab, masih ada nutrisi dasar dalam media tanam. Biarkan tanaman ini menyerapnya terlebih dulu. Janda bolong tanaman hias perlu dipupuk dengan pupuk yang mengandung unsur hara lengkap, baik makro maupun mikro. Untuk maksud tersebut, aplikasi pupuk organik cair setiap 3 bulan sekali. Selain pupuk cair, Anda boleh juga menambahkan pupuk kompos. Dosisnya disesuaikan dengan ukuran media tumbuh dan besarnya tanaman. Kalau memilih pupuk kinia, pilihlah pupuk yang mengandung unsur hara lengkap. 5. Pasang turus atau tiang rambat. Karena tanaman monstera adensoni, atau janda bolong, punya akar pada seluruhnya dan tumbuhnya merambat, maka perlu dipasang turus atau tiang rambat. Anda bisa tancapkan kayu atau bambu yang telah dibalut sabut kelapa, atau ijuk, di samping tanaman janda bolong. Itulah tip atau cara merawat tanaman hias janda bolong atau monstera adensoni. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton!